Ada rasa penyesalan Bukan menyesal Takut ditinggal orang Takut dihina orang Tapi menyesal karena takut kepada Allah Subhanahu Itu yang disebut Penyesal itu bukan karena takut kepada makhluk Tapi karena takut kepada Allah Jadi jika orang muhasabah Setiap hari ingat begini Itu yang disebut Kerangka taubat nasuha Jadi apa yang disebut Taubat nasuha Pertama tadi apa Mengingat sejijik-jijinya Seburuk-buruknya amalan Maksiat kita lalu kita Menganggap diri kita ini hina Jadi awal seorang itu bertobat Dia merasa hina dihadapan Allah Maka jika dibalik Neraka Maknawi di dunia Lawan dari zikir Zikir itu menenangkan kolbu Ilmu itu memuaskan kolbu Berarti yang menggelisahkan jiwa pikiran Itu neraka dunia Disebut oleh Rasulullah SAW Tidak ada yang lebih membuat Allah senang Yang membuat Allah lebih suka Seorang pemuda Yang bertobat Kalo Kita masih pada fasal taubat Sekarang kita masuk ke Indikator taubat diterima Temanya Ciri atau tanda taubat diterima Itu judulnya Itu judulnya sekarang Masih halaman 6 Ini dari bawah baris ke 1,2,3,4,5,6,7,8 8 baris Kila ya Rasulullah Kila ya Rasulullah Setelah Inna Allah Yihibut tawabin Yihibul Mutatahirin Berkatalah seseorang Wahai Rasulullah Apa Tanda taubat diterima Maksudnya Taubat disitu Taubat yang diterima Ada rasa penyesalan Bukan menyesal Takut ditinggal orang Takut dihina orang Tapi menyesal Karena takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang disebut An-Nadamah Ini kabar gembira Ini karena mayoritas Yang ngaji muda Ini kabar gembira Dari Allah Dan semua orang Yang bertobat Walaupun telah Di atas 40 Itu mudah Tapi yang di bawah 40 Bertobat Disebut oleh Rasulullah S.A.W Ma'amin syai' Ahabbu ilallah Min syabin ta'id Tidak ada yang lebih Membuat Allah senang Yang lebih Membuat Allah lebih suka Seorang pemuda Yang bertobat Kalau orang tua Tobat Wajib Emang semestinya dia Tobat Ya udah deket tuh Sekarang 41 ya 42 tuh Lebih tua lagi Dari perkiranannya Jadi kayak Farel ini Dawah Ini Tobat Itu Allah langsung senang Langsung Allah Kemudian Ridonya Melimpah Tapi kalau kayak Bang Do ini Tobat Emang seharusnya Ente Tobat Ya Yang sudah di atas 40 Ya Pak Parjo Ini Itu emang semestinya Tobat Tidak ada Tenggu-tenggu lagi Ingin membuat Allah jatuh cinta Segera Tobat Maka Kullu ta'ibin indi syabun Semua orang bertobat Yang menyegerakan Tobat Itu pemuda Walaupun dia sudah Tua Oke Ayo Segera muda lagi Dalam kitab-kitab terdahulu Ada Kalimat dari Allah Ta'ala Wahai manusia Kalimannya panjang Paling ujung kita ambil Baris ketiganya langsung Kalau di pesantren Harus dibaca atu-atu Tapi kalau di majlis Karena gak semuanya santri Kita boleh Ambil meaning Yang kita maksud aja Di baris ketiganya Paling ujung Kewajibanmu bertobat Kewajibanku menerima tobatmu Itu kata Allah SWT Dalam hadis yang Hadis kudsi Ini hadisnya tidak sampai Derjat sahih Tapi dia hassan Inna Allah yakulu Allah berfirman Ila taba abdi Jika ada seorang hambaku Bertobat Ila Ansaitu Jawarihahu Ila taba abdi Ila iya Jika seorang hamba Kembali Tobat kepadaku Ansaitu jawarihahu Ansaitu jawarihuhu Amalahu Aku akan buat Tubuhnya Lupa dengan Lupa dengan History dosanya Biar gampang Kayak di youtube Lupa dengan his Jadi kalau di search Gitu gak ketemu Karena sudah di reset Berarti Tobat itu Meriset Bad history Sejarah-sejarah Sejarah-sejarah Kelam lah ya Sejarah-sejarah Buruk kita Bahkan aku Buat dia Lupa Tidak minat Ketempat yang Dulu dia Maksiat Bahkan aku Menghapus Memori Dari dua Malaikat Yang mencatatnya Sehingga dua Malaikat ini Nanti tidak bersaksi Bahwa orang ini Bermaksiat Malaikat bisa Dibuat lupa oleh Allah Itu caranya Aneh jadi Tau cara Melahim Malaikat Mungkar Rokib dan Atif Ternyata ini Yang kita cari-cari Selama ini Cara bikin Amnesia Malaikat Rokib dan Atif Kita ber Taubat Ini ilmu Dari Rasulullah S.A.W. Berarti Rasulullah Emang lebih tinggi Daripada Malaikat Tau kunci-kunciannya Malaikat Maksud ini apa Antuk secara Memori Secara Akliah Pasti masih ingat Nama dosanya Tapi tidak ada Minat untuk balik Tidak ada Minat untuk Balik ke tempat itu Ketemu orangnya Atau Menyelusuri Itu tidak ada Minat Itu sebabnya Kita menyarankan Orang-orang Yang bertobat Menghapus Semua komunitas Selamanya Ya Tapi ada Satu mahasiat Yang tidak bisa Kita tidak boleh masuk Ya Mahasiat LGBT Ya Mahasiat LGBT ini Menyerang Korin kita Maka bukan Ruhnya yang salah Badan Tapi korinnya Terkena virus Korin ini kan Melengket sama kita Terus Ini muas-was terus Ini kacamata ilmu Tasawuf Sepakan Enggak sepakan Urusan Kalau Kalau dalam Psikologi Barat Sigmund Freud Dan cerita Baginya itu Apa Kebutuhan seksual Boleh-boleh aja Ganti dia Padahal Semua agama Dari dulu Sampai sekarang Melarang itu Kita doakan Keluarga kita Semua kita Terjauh dari itu Jika ada yang kena Semoga Allah Sembuhkan Itu penyakit Penyakit batinnya Gak boleh benci Dengan orangnya Benci dengan Perbuatannya Dan gak usah Sok-sok kemudian Mau jadi Pahlawan Itu bukan wilayah kita Karena korin kita Semuanya rata-rata kafir Yang dapat Mengislam korin Hanya Rasulullah S.A.W Atau Wali-wali ghaus Barangkali Wallahu'alam Ya Jadi itu bukan tugas kita Jadi antum Kalau punya Teman-teman Yang terkena gitu Jangan kemudian Soso Jadi teman Curhatnya Ya Jangan Pasti kena Ya Pasti kena Itu bukan wilayah kita Ya Apa kata Nabi S.A.W Jika ada orang begitu Akhrijuhu minal buyud Ya Ini bahasa beliau Keluarkan dia di rumah Tapi gak dirajam Gak boleh orang begitu dirajam Dia cukup dipisahkan dari komunitas Nah itu berat Ya Nah itu Mesti ada Ada satu lembaga yang ngurusin itu Ini bukan wilayah kita Semoga Allah Ta'ala jaga keluarga itu Semua Amin Alamin Yang sudah terjebak Nusa khawatir Taubat Pasti Allah terima Dan kalau taubat antum serius Pasti minat kepada itu hilang Dan gak ada kemudian keinginan kembali ke orang-orang itu Pasti nomor kawan-kawannya dihapus Kalau perlu pindah tempat tinggal Kenapa bro? Si bro kecil ini ya Royanil Royanil Wa'alam Nah sekarang Perangkat taubat Apa yang disebut Jadi Perangkat taubat Jadi kalau kita melakukan ini Baru disebut Orang ini melakukan taubat Pertama Mengingat seburuk-buruk maksiat yang dilakukan Pasti nangis Bener gak? Maka diribat Kalau talqin Talqin pertama itu syahadat Talqin kedua itu taubat Talqin ketiga baru Ismul jalalah Ismul zat Baru la ilaha illallah Allah Allah Jadi pertama apa dulu? Syahadat Yang kedua Taubat Taubatnya di talqin loh ya Jadi Di talqinnya satu Astagfirullah Dosa mata Astagfirullah Itu talqin taubat namanya Satu-satu Mulai dari ujung rambut Sebu-ujung kaki Disebutin Zohir Lalu batin Masuk ke kolbu Dosa sakit hati Dosa sombong Dosa kesel Dosa belagu Semua dosa hati kita Yang hanya kita yang tahu Coba hari ini Ada yang pernah merasa dirinya Lebih mulia dari orang Itu Mesti ditobatkan itu Ya Waktu jalan Terus kita memandang orang dengan hina Itu kolbunya Mesti ditobatkan Itu wajib Berarti kita ini Gak ada yang selamat Daripada Dosa Gak dosa sahir Dosa baltin Coba matanya hari ini Ada yang Gak dosa Gak yakin Ini mata antum itu Gak ngeliat keluar Ngeliat di handphone sendiri Kan keliatan Mata itu punya memori sendiri Gak bisa dibohongi Gak di matanya Di telinganya Dengerin Dengerin Siapa Kiai Haji Rokigurung Ya kan Dengan Kiai Haji Roma Irama Ya kan Dengan Kiai Haji Apalagi punya Kalau gak sanggup Bahasa dia Gak usah diikutin Bahasa dia kan Bahasa tinggi lah ya Hanya dia dan Tuhan yang mengerti Itu ya Antum yang coba-coba Apalagi bisa menirukan Ehnya doang Yang dia maksud Kan gak ngerti Ngeri bu ya Bahlil disebut iblis bu ya Ngeri kali itu ya Yang tau iblis Biasanya juga mirip-mirip sama dia Mengingat Jadi kalau orang Sudah ingat dosanya Maka ingatlah Berat Yang akan ditanggung Kalau orang Dosa Yang ditanggung itu Bukan malu kepada makhluk Tapi malu kepada Allah Siksa Allah itu yang diingat Maka wajib belajar Akhir zaman Atau akhirat Dan terhadap akhirat Mereka yakin Akhiratnya dulu Didahulukan Baru yakin muncul Terus Yang ketiga Sanggup gak berdiri Agak lima menit Di bawah Terik matahari Gak sanggup Gimana kira-kira Kalau kita Berdiri Di dalam api Api jahannam Membayangin gitu Sudah gak sanggup Beberapa orang Kadang lagi Zikir Talkin itu Diperjalankan rohaninya Dia melihat dirinya Masuk neraka Beberapa orang Tapi neraka itu Ada neraka maknawi Di dunia Sebagaimana ada Surga maknawi Di dunia Surga maknawi Di dunia adalah Majlis ilmu Disubur Riyadul Jannah Maka jika dibalik Neraka Meraka Maknawi Di dunia Lawan dari Zikir Zikir itu Menenangkan kolbu Ilmu itu Memuaskan kolbu Berarti yang Menggelisahkan Jiwa pikiran Itu neraka dunia Yang hidupnya Gelisah Maka kalau Gelisah Gak tau jalan Kepada Allah Cari narkoba Ya kan Berarti Udah zulumat Gelap Tambah gelap lagi Kalau dia Gak konsum Narkoba Gelisah lagi Maka saya Menghimbau Siapapun Yang kecandaan Narkoba Gak usah khawatir Ya Datang ke Ada Abah Hanom itu Ada namanya Santren Inaba Ya Kita diribat Belum buat Bu ya ya Kita Ada juga Sebenarnya Terapinya Pakai zikir juga Pakai zikir juga Pakai mandi malam juga Pakai puasa Pakai bekam Pakai olahraga Pakai kesibukan Pakai Treatment Treatment Cuma Ribet juga Ngurusin Begitu Ngurusin Orang Orang Sehat aja Ribet Gimana Ngurusin Orang Sakit Itu amal Luar biasa Amal soleh Yang diwariskan Abah Hanom Semoga Allah Berkahi beliau Dan keturunan beliau Dan semua orang-orang Yang mencintai Menyayangi beliau Amin Alamin 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 Jika engkau Membiasakan Ini Mengingat Dosa kita Jijinya dosa kita Mengingat efeknya Nanti di akhirat Dan ingat diri Kita gak sanggup Kata beliau Jika engkau Membiasakan Ini Engkau Muhasabah Siang malam Begini Berarti Muhasabah itu Ajaran Sufi Bukan Ya Dipakai loh Oleh kawan-kawan Mabit tuh Di ikhwan muslimin PKS kan Maka orang PKS Gak boleh Anti tasawuf Ya Ikhwan muslimin Gak boleh Anti Tasawuf Karena Mabit Ikhwan muslimin Diambil dari Tarikat Syajiliyah Hasafiyyah Karena Hasan al-Bana Dia seorang Pengamal Tarikat Syajiliyah Cabang Hasafiyyah Kalau pergerakan Kita beda Nggak apa-apa NU kan Sudah punya gerakan Sendiri Muhamadiyah Sudah manjad Sendiri Itu lokal Ikhwan muslimin Impor dari Mesir Di Mesir Sendiri Diharamkan Di Indonesia Diterima Baik-baik Itu hebatnya Indonesia kan Indonesia kan Diharamkan Cuma HTI Ahmadiyah Pun nggak dilaram Secara Lembaga Hanya Difatuakan Haram Karena Berdasarkan Halusunah Nyimpam Tapi Jangan sampai Fatwa Kita bikin Orang brutal Saya nggak sepakat Jangan sampai Antum Dengar Kiyai Berfatwa Ini sesat Terus kita Kemudian Gruduk orangnya Itu Nggak boleh Itu diluar fatwa Maka Fatwa Begitu Doror Bikin Mudringas Itu Fatwa Ulam Masu Dan kita Doakan Emu Kita Nggak begitu Amin Kita doakan Ulama-ulama Kita Demui Ulama-ulama Yang Kolbunya Baik Bukan Ulama Su Amin Rebal Ulama Itu Nggak ada Nggak ada Nggak ada Yang ngawasin Nggak ada KPK Nggak ada DPR Nya Terus siapa Yang ngawasin Ahli ilmu Umat Kita harus Awasin Ya Jangan Nantum Kemudian Menurut Nurut aja Ya Kita harus Harus Bijak Kita kan Harus Ikut Ulama Ikut Ulama Rabbani Bukan Ulama Duniawi Bukan Ulama Yang mencari Ya Biar gagah-gagahan Kita nggak perlu Yang begitu Itu bukan Ulama Yang takut Kepada Allah Yang bermakrifat Kepada Allah Itu disebut Ulama Oke Jadi jika orang Mohasabah Setiap hari Ingat Begini Itu yang disebut Kerangka Taubat Nasuhah Jadi apa yang disebut Taubat Nasuhah Pertama Tadi apa Mengingat Sejijik Gijinya Seburuk-buruknya Amalan Apa Maksiat kita Lalu kita Menganggap Diri kita ini Hina Jadi awal Seorang itu Bertobat Dia merasa Hina Di hadapan Allah Dia merasa Hina Jadi dia Kalau duduk Sama orang Dia memandang Ya Allah Aku ini Palang hina Dari semua Orang yang ada Hari ini Baru benar Baru benar Awal Taubatnya Lalu Dia ingat Iqab dari Allah Dia Taubat Bukan Kena malu Nanti Ketauan Makhluk Duluan Yang tahu Makhluk Apa Allah Makhluk Kemakhluk Rata-rata Orang Takut Dia Maksiat Dia Keungkap Kemakhluk Betul Iya Tapi yang Lebih awal Adalah Takut Kepada Jadi Kalau Antu punya Perasaan Begitu Langsung Buat Kias Analog Ya Allah Kepada Makhluk Pun Aku Malu Apalagi Kepada Engkau Gitu Caranya Biar Tidak Keputus Merokobahnya Fa'inkilah Alaysa Qad Qalan Nabi Sallallahu Sallallahu An Nadam Tawbah Kalau Ada Orang Mengatakan Bukakan Nabi Sallallahu 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 Makhdur Lilabdi Alatara Anahu Taqaud Nadamah An Umurin Fi Kolbih Ketahuilah Bahwasannya Menyesal Itu Gair Makhdurin Lilabdi Tidaklah Disanggupi Oleh Seorang Hamba Bukankah Engkau Melihat Bahwasannya Penyesalan Itu Adanya Di Kolbu Nyesal Itu Di Pikiran Atau Di Kolbu Di Kolbu Orang Kalau Mikir Gak 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 Bisa Di Tobat Jadi Tobat Gak Pakai Pikiran Tobat Pakai Kolbu Orang Pakai Kolbu Langsung Dia Nangis Saya Berkali Kali Mimbing Orang Istifar Itu Kalau Pikirannya Masih Main Gak Tembus Itu Barrier Gak Bisa Tembus Maka Cara Nembusnya Buat Dia Mengingat Masa Lalunya Tekniknya Begitu Orang Kalau Ingat Masa Lalu Dia Lupa Dimikir Jadi Nanti Kalau Ada Teman Temannya Yang Lagi Susah Untuk Dimasukin Ya Ingat Masa Masa Lalu Dia Itu Yang Disebut Di Quran Terhadap Bani Israel Ingatlah Ni'mat Ni'mat Yang Aku Berikan Kepada Kamu Ya Bani Israel Uzkuru Ni'mat Yallati An'amtu Alikum Hai Bani Israel Ingatlah Ni'mat Yang Aku Berikan Kepadamu Jadi Dia Harus Flashback Memori Itu Gak Pake Akal Dia Pake Perasaan Yang Paling Gampang Diingat Yang Dirasa Bener Nggak Itu Sebabnya Makhluk Terkuat Ras Terkuat Di Muka Bumi Ya Itu Paling Sering Ingat Waktu Dia Disakiti Oleh Pasangannya Karena Gak Perlu Diingat Ingat Tiap Rasa Ahli Sejarah Ya Mohon Sabar Ya Jangan Kemudian Antun Debab Kamu Ingat Emang Begitu Mau Gimana Lagi Kalau Laki-laki Pasangannya Lagi Begitu Gak Usah Debat Panjang Bisa Tiga Hari Tiga Malam Antun Gak Selesai Ngalah Saja Fa'fu Wasfahu Wafiru Begitu Di Quran Fa'fu Berbesar Hatilah Engkau Jangan Tersinggung Dengan Memori Memori Mereka Itu Kan Makhluk Terkuat Ras Terkuat Di Alam Semesta Terus Wasfahu Wasfahu Itu Ini tips Kalau lagi Konflik Jangan Cuma Adep-adepan Pegang Tangannya Kalau Peluk-peluk Dekat Dia Sudah Selesai Itu Habis Ngomong Tutup Tapi Tapi Kalau Masih Ada Pada Meluh Lalu Begitu Terus Gak Selesai Sudah Mau Ustaz Pakai Sama Saja Dan Yang ketiga Di Quran Wafiru Enggak Mempan Satu Enggak Mempan Dua Allah Mengatakan Nih Sifatku Namaku Ghafur Kamu pakai Wafiru Apa Arti Wafiru Pakai Sifat Pengampunku Pengampun Itu Artinya Menghapus Kesalahan Orang Dia Salah Tapi Dia Anggap Gak Salah Itu Manajemen Obat Di Dalam Keluarga Kalau Mau Rumahnya Baik Saya Pun Sedang Belajar Kan Quran Itu Bergerak Terus Dan Setiap Masa Ada Masalah Kita Kita Terus Balik lagi Kayak Itu Setiap Hari Kita Harus Memakai Itu Aneh Begitu Pergantum Ya Kayaknya Parah Oke Dan disini Sebutkan Seperti yang Kami Sampaikan Tadi Jadi Menyesal Itu Bukan Karena Takut Kepada Makhluk Tapi Takut Kepada Allah Buya Aldomi Ini Ceritain Ke saya Ada Orang Mau Tobat Tapi Nggak Bisa Tobat Ditunjukin Wajah Kakek Gurunya Diam Doang Ditunjukin Wajah Gurunya Langsung Dia Nangis Berarti Kalau Malu Kepada Allah Nggak Bisa Muncul Malu Kepada Guru Itu Desebut Rabitah Minimal Malu Dulu Ketemu Guru Itu Rabitah Itu Bener Itu Metode Itu Cuma Itu Nggak Akan Kuat Juga Kalau Rabitah Habis Rabitah Putus Ikatan Hati Meng Guru Makanya Kalau Ada Salah Jangan Menjauh Dari Guru Mendekat Ke Guru Antum Kalau Salah Tambah Lari Itu Sama Dengan Lari Dari Allah Karena Ilmu Allah Ada Pada Guru Kita Kalau Salah Kepada Allah Kita Lari Gak Dari Allah Justru Kita Mendekat Minta Maaf Kepada Allah Begitu Juga Kalau Salah Kepada Kawan Sahabat Jangan Menjauh Dari Dia Mendekat Kepadanya Minta Maaf Di Dalam Diri Manusia Itu Kan Ada Nurullah Nurullah Itu Nanti Yang Membimbing Dia Untuk Memaafkan Kita Kenapa Orang Berani Ngomong Gini Mu Sampai Mati Aku Gak Akan Memaafkan Kamu Saya Gak Yakin Coba Deketin Dia Pegang Tandanya Salaman Kekuatan Salaman Itu Luar Biasa Maka Di Quran Disebut Was Fahu Saya Udah Ketemu Lebih Dari Sepuluh Orang Yang Ngomong Begitu Pas Kita Ajak Salaman Ilang Ya Gue Maafin Katanya Sampai Mati Sampai Kiamat Kayak Dia Tau Kiamat Kapan Kayak Umurnya Sampai Kiamat Ini Semua Penjelasannya Hampir Sama Sekarang Kita Maju Bagian Bawah Fa'lam Fa'lam Anna Hada Amrun Mungkin Wallah Iktas Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Bersama Sekarang Bagian Yang Terakhir Malam Ini Paling Penting Ini Semua Orang Ngomong Begitu Dan Kebanyakan Ustaz Tidak Memahami Bab Ini Lalu Membuat Istilah Gak Boleh Taubat Sambal Saya Sering Menyebut Ini Itu Kalimat Syaitan Hati-hati Ini Ustaz Ustaz Jangan Ngomong Kalimat Syaitan Ustaz Ngomong Kalimat Syaitan Kalau Taubat Cukup Sekali Taubat Gak 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 Yang Ketahu 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 Persepsimu Itu Itu Adalah Tipuan Syaitan Yang Berhasil Dibuat Dalam Kepalam Berarti Orang Itu Tertipu Itu Yang Disebut Dalam Dua Ayat Terakhir Surat Luqman Wala Yaghur Radnakum Billah Il Garur Itu Maksudnya Jangan Kamu Tertipu Dengan Allah Itu Maksudnya Kalau Saya Taubat Terbalik Lagi Gimana Emang Kita Tahu Abis Taubat Bakal Hidup Itu Namanya Tulul Amal Panjang Angan Siapa Yang Tahu Dirinya Setelah Taubat Masih Hidup Orang Yang Bunuh Seratus Orang Ya Ternyata Di Tengah Jalan Dia Taubat Dia Mati Kan Siapa Yang Tahu Dia Membayangkan Dia masih Hidup Sampai Di kampung Sebelah Meninggal Belum Beramal Kecil Taubat Jadi Dia Tahu 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 Itulah Orang Yang Nanti Di Akhirat Pas Dicek Semua Amal Dia Maksiat Semua Mulai Ujung Rambut Sebe Ujung Kaki Itu Maksiat Semua Ketika Malaikat Mau Ambil Dia Apa Kata Allah Eh Tunggu Dulu Cek Dulu Kolbunya Ternyata Di kolbunya Ada Syahadat Inilah Rahasia Kita Rahasia Kita Dengan Allah Yang Kemudian Kita Bagi Jadi Rahasia Umum Bahwa Mesti Memperbaharui Syahadat Siapa Tahu Kita Sama 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 Orang Yang Seratus Itu Yang Membunuh Seratus Orang Itu Siapa Tahu Kitalah Orang Yang Diketika Nanti Di Di Audit Di Akhirat Bukan Di audit Lagi Disidang Di Akhirat Semua Kesalahan Kita Sama Semuanya Banyak Jangan Sampai Kemudian Ke Bersiso Bersiso 500 Tahun Ibadah Tapi Ternyata Dia Sujud Kasyaitan Mati Apa Kata Iblis Iblis Nyerupain Diri Jadi Sheikh Eh Bersiso Dia Lagi Disalib Jika Engkau Aku Selamatkan Malam Ini Mau Engkau Sujud Kepadaku Kata Dia Ternyata Bersiso Ini Sakti Karena Wiritnya Tapi Kolbunya Masih Shire Kofi Dia Udah Gila Hormat Orang Maka Dia Sekarang Malu Kalau Maksiatnya Ketauan Nama Orang Itu yang Dia gak Tanggup Dia Tanggung Dia gak Sanggup Menanggung Maksiat Dia ketahuan Nama Orang Maka Si Iblis Ini Jual Bab Itu Ntar Ente Kalau Besok Dieksekusi Malunya Kamu Sekampung Mau gak Kamu Selamat Malam Ini Melarikan Diri Mau Ya Dibuka Tapi Syaratnya Satu Sebelum Kamu Lari Kamu Sujud Dulu Kepadaku Di Waktu Dia Sujud Ternyata Itu Ajalnya Mati Mati Dalam Keadaan Syirik Itu yang disebut Dalam Hadis Kudsi Bukan Hadis Kudsi Hadis Penciptaan Makhluk Demi Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia Ada Seorang Kamu Ini Maksudnya Bersisa Beramal Seperti Ali Surga Sehingga Antara Dia Dan Surga Hanya Satu Jengkal Tapi Alkitab Telah Menetapkan Apa Yang Diketapkan Alkitab Siapa Yang Syirik Dia Mati Su'ul Khatimah Itu yang Disebutkan Alkitab Itu yang Tertulis Di Loh Mahfuz Ya Faya Sebiku Alkitab Telah Tetap Dalam Alkitab Apa Yang Telah Ditetapkan Terdah Dahulu Di Kitab Dia Syirik Khafi Dia Cuma Menzahirkan Amalan Saleh Batin Dia Masih Syirik Khafi Faya Amal Bi Amali Ahlil Nar Faya Duhul Laha Lalu Dia Beramal Seperti Amal Orang Alin Neraka Yaitu Syirik Dan Dia Mati Dalam Keadaan Syirik Siapa Orang Yang Maksud Nabi Bar Bersisa Semoga Gitu Dijaga Semuanya Berarti Wajib Belajar Marifat Jangan Dahulukan Ritual Sebelum Mengenal Siapa Yang Disembah Jadi Apa Kata Beliau Orang Yang Mengundur Ngundur Ngaji Belajar Marifat Belajar Tasawuf Menunda Nunda Untuk Hijrah Orang Itu Min Hururi Syaitan Dia Sedang Ditipui Syaitan Kamu Tahu Dari Mana Ilmu Ini Kamu Tahu Dari Mana Setelah Kamu Bertobat Kamu Maksiat Lagi Kata Ilma Toilah Masih Ingat Yang Saya Bahas Jangan Hina Pemaksiat Siapa Tahu Itu Akhir Maksiat Dia Maka Kita Kalau Terjebak Maksiat Jangan Putus Asa Siapa Tahu Itu Akhir Maksiat Kita Dan Jangan Juga Jumawa Kalau Berjasa Punya Ketaatan Punya Kelebihan Siapa Tahu Itu Akhir Antum Taat Besok Udah Maksiat Semua Nauzubillah Semua Nauzubillah Sama Kalimatnya Bu Boleh Jadi Siapa Tahu Kamu Mati Setelah Tobat Abadan Baina Ahad Di luar sana Yang online Yang offline Yang hadir Tidak hadir Jangan Undur Hadir Di majelis Jangan Antum Jadi Malekat Baru Datang Ke Kiai Bawalah Diri Apadanya Diri 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 Zikir 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 Jama'i Kita Salam Salam Insya Assalamuala Assalamuala Diri